Pergelaran Asian Games Hangzhou 2022 di Cina yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 akhirnya bakal segera berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Pesta olahraga terbesar di Asia ini akan diikuti sekitar 12.500 atlet yang akan berpartisipasi dalam pesta olahraga Asia ke-19 tersebut. Indonesia sendiri mengutus 415 atlet dan 161 ofisial dari 31 cabang dalam ajang ini. Pemenpora menargetkan kontingen Indonesia mampu menembus 12 besar dengan perolehan 8 hingga 12 medali emas. Target 12 emas di Hangzhou diharapkan bisa disumbangkan dari bulu tangkis, perahu naga, jiu-jitsu, kuras, karate, sepak takraw, panjat tebing, atletik, dan wusu. Namun tidak tertutup kemungkinan ada sumbangan medali dari cabang-cabang lainnya. Ketua kontingen Indonesia atau CDM untuk Asian Games 2022 Basuki Hadimulyono berkata pihaknya berusaha memastikan persiapan non-teknis pelatihan perjalanan lancar. Untuk itu sejak April lalu, pihaknya sudah berkali-kali berkunjung ke Hangzhou guna memetakan situasi di sana. Sementara itu persiapan menjelang pembukaan Asian Games Hangzhou 2022 terus dilakukan. Dasarkan pantauan langsung wartawan Kompas, Adrian Farjiriansah dan Agus Susanto di Bandara Internasional Hangzhou pada selasa 20 September, sejumlah atribut Asian Games dan panitia pelaksana telah siap menyambut kedatangan kontingen maupun para wartawan yang akan meliput gelaran tersebut. Halo sahabat Kompas, kami baru tiba di Hangzhou dan sekarang kita langsung melakukan aktifasi akreditasi sebelum untuk menuju ke perkampungan media di pusat kota Hangzhou. Saksikan perjalanan kami. Selain di Bandara, di pusat kota Hangzhou juga sudah semarak dengan sejumlah atribut Asian Games 2022 yang dipajang menghiasi setiap sudut kota. Asian Games 2022 yang merencanakan berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 itu akan mempertandingkan 40 cabang olahraga, 61 disiplin cabang dan 483 nomor pertandingan. Semua kegiatan itu dilatih Hangzhou dan lima kota di sekitarnya di Provinsi Zhejiang. Halo sahabat Kompas, kami sudah tiba di Media Village dan inilah yang menjadi tempat tinggal kami selama liputan Asian Games di Hangzhou. Saksikan laporan kami mulai besok dari Hangzhou untuk Asian Games 2022.